Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Saya berharap dan menurunkan semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Seperti biasanya saya sudah merangkum beberapa video atau cuplikan-cumpulkan berita Yang saya berharap itu bisa memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate Dan semoga ini bisa mengedukasi Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya Buat kalian semua yang mau pesan kaos Terima kasih Jokowi Seperti yang saya pakai Saya menyediakan link pembelian di Shopee Kalian juga bisa melakukan WhatsApp kepada saya secara langsung Nanti saya akan sertakan nomor WhatsApp dan link Shopee Kalian juga bisa melakukan COD yang ada di kolom komentar teman-teman Saya akan selamatkan itu di kolom komentar Dan tanpa perlu banyak bahasa-bahasa lagi Kita akan segera bahas videonya satu persatu Jangan bikin afflatings manufre Afflatings manufre itu Ialah mengalihkan perhatian Dari zaman Pak Harto Masuk keluar penjara itu sudah biasa Mana itu menteri yang Dulu saya pernah kritik itu Sudah ada lagi itu orang Jadi Saya mau mengatakan kepada semua Jangan suka pakai nama Tuhan Pakai nama Allah Pakai nama segala macam itu Ada pepatah Maaf aja Saya terpaksa pakai pepatah bahasa asing Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat Satu waktu Kebenaran itu akan mengalahkannya Bisa tahun ini Bisa tahun 2014 Atau sesudah itu Nanti kita lihat Jangan bikin Ya Ini baru bilang profesor ya Ini yang baru bilang orang intelektual Apa yang disampaikan itu benar-benar mendidik Apa yang disampaikan benar-benar mencerahkan Karena kita banyak orang yang mengaku profesor Orang yang mengaku intelektual sekarang di media-media itu Yang disebarkan bukanlah wawasan atau pengetahuan Yang membangun untuk mencerahkan anak bangsa Tapi yang dipertontonkan oleh mereka yang memiliki gelar profesor Intelektual adalah kebencian semata Lalu bagaimana cara untuk menghina seorang Bagaimana cara untuk menghujat pemimpin Mereka yang mempunyai titel ya Profesor, doktor Itu menunjukkan akhlak mereka yang benar-benar memalukan Ya, saya bisa katakan itu memalukan Karena yang dipertontonkan kepada rakyat Kepada generasi hari ini adalah bagaimana mereka bisa Meluapkan kebencian mereka di balik gelar mereka itu Tapi saya senang melihat ini teman-teman Ini baru bilang profesor ya Mencerahkan anak bangsa Sekalipun kebohongan itu Kejahatan itu lari secepat gilat Satu saat kebenaran akan bisa mengejarnya Turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20 Saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 Atau tanggal berapa Itu akan berjalan dengan baik Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo Dan setelah itu Ini sudah tanggal berapa ini teman-teman ya Ini sudah tanggal 15 Mana ya Terbukti Mr. Kodari katakan ya Sekalipun kalian melakukan aksi tanggal 14 Atau tanggal 15 Pak Jokowi akan turun secara baik-baik dengan terhormat Dan akan pulang ke Solo dengan baik-baik saja Coba kalian buat kegaduhan kacauan Saya pikir kepolisian dan TNI sudah siap siaga Dan saya percaya banyak intel-intel yang sudah mengetahui Pergerakan-pergerakan yang coba kalian mau lakukan Presiden Jokowi diserbu siswa SD Negeri Tirtoyoso Saya rasa Presiden Jokowi ini banyak digemari oleh Anak-anak teman-teman ya Pak Kapolri dan Panglima TNI tangkap orang ini Tangkap provokator yang ingin memucah belah Dari sekarang tulurit Asal semuanya sudah Dari sekarang tulurit Di Sekarang badik semua senjata Ya Videonya di mungkin dibisukan sama TikTok teman-teman ya Tapi ini ya Kenapa sosok seperti Habib Rizik ini dibiarkan Begitu saja ya Memecah belah NKRI Para pengikutnya itu disuruh untuk Asah golok parang Untuk apa? Mau berperang kan? Dengan Dengan orang-orang yang berbeda pendapat dan pemahaman seperti kalian Pemecah belah bangsa ini Rizik ini Kita punya siapkan Hari sekarang Tulurit Parang Badik Semua senjata yang kita punya Siapkan Simpen di rumah Sudara Simpen di rumah Begitu ada panggilan jihad Coba-coba PKI bergerak di negeri kita Habib Muhammad bin Salim berhafiz ini bukan cuma ulama Memang Bagaimana Bagaimana Firesa pak? Aduh Memang Menolak lupa Tidak ada ruang untuk kelompok yang merendahkan pemimpin satu negara dan kadernya No pun Satu jujur kalau itu Definisi mencintai dengan tulus Ini akan menjadi energi bagi mas Kaisang untuk terus melanjutkan berusukan Bertemu dengan masyarakat Mendengar aspirasi rakyat Yes Sayangnya Ya Kaisang mulai mengikuti jejak bapakannya ini Dan ini yang dimau rakyat Ini yang disuka rakyat Pemimpin yang sukanya berusukan Karena apa? Pemimpin yang sukanya berusukan Bertemu langsung dengan rakyat Sekalipun awalnya itu pencitraan Saya sampaikan ya Sekalipun awalnya itu pencitraan mungkin teman-teman ya Dia sering berusukan-berusukan Satu titik Satu titik itu akan menjadi habit dan kebiasaan Dan dia satu titik Akan merasakan bahwa ini adalah hal yang benar-benar pantas untuk dilakukan Karena dengan melakukan berusukan seperti itu Mereka bisa tahu Ya Penderitaan rakyat seperti apa Keinginan rakyat seperti apa Apa yang dimau rakyat Perlahan-lahan Mereka akan mempunyai beban dalam hati Untuk bisa mesejahterakan rakyat Beban itu nanti perlahan-lahan akan timbul Ya saya katakan ya Mungkin awal-awalnya itu pencitraan Tapi jika dilakukan terus-menerus Itu akan menjadi habit Dan mungkin Bebannya akan timbul dalam hati Ya motivasinya Dia akan memiliki Goals Untuk bagaimana mesejahterakan rakyat Saya pikir kaya sang nanti akan mempunyai masa depan yang Cemerlang dalam dunia perpolitikan Dia yang menjelekan namamu pada setiap orang Dengan tujuan Agar kamu dipandang rendah Dan diremehkan Padahal sejatinya dia tuh kalah mutlak dari kamu Dia tuh ingin seperti kamu Tapi gak mampu Itu sebabnya Kenapa dia menghasut orang lain Untuk membencimu Karena dia sudah sadar diri Dia tidak mampu untuk menjatuhkan kamu sendirian Paham kamu Bunuh Jokowi Siap kita bunuh Jokowi Masukkan dia dalam penjara Dan seumur hidup Biar dia dihinakan oleh Allah SWT Kita masukkan ke penjara Kalau penuh Hukum mati Hukum gantung pada si Jokowi itu Maka kami mendorong Tidak hanya segedar tangkap dan adili Jokowi Tapi kami mendorong Agar supaya Jokowi Di akhiri hidupnya Dengan eksekusi mati Saya adalah manusia biasa Saya Dus Tidak sempurna Sebagai manusia biasa Saya tidak luput Dari kekurangan Dan kesalahan Hanya kebahagiaanku Ialah dalam mengerti Kepada Tuhan Pada tanah air Kepada bangsa Itulah Medikasi Di sini Apatku Jiwa pengertian inilah Yang menjadi Falsawa hidupku Dan Mereka Mati Serta menjadi Bekal hidup Dalam seluruh Jera hidupku Tanpa Tanpa jiwa pengertian ini Saya Bukan apa-apa Akan tetapi Dengan jiwa pengertian ini Saya merasakan Hidupku Bahagia Dan Manfaat Bunuh Jokowi Siap kita bunuh Jokowi Masukkan dia dalam penjara Sampai speechless teman-teman ya Sampai tidak dapat berkata apa-apa lagi saya Ini Jadi Jadi Seperti tidak mau melanjutkan lagi teman-teman Orang-orang Menginginkan Pak Jokowi dihukum mati Sedangkan Begitu banyak Koruptor Yang Menghabiskan Uang rakyat Dan dengan cara mereka Menyengsarakan rakyat Itu Mereka diam saja Apa Apa kabar dengan Korupsi 300 triliun Apakah mereka Teriak-teriak Hukum mati Malahan Mereka hanya teriak Jangan Haka asasi manusia Haka asasi manusia Di dirampak Jokowi Mereka Teriak-teriak Di media sosial Gantung Jokowi Kalian saja yang digantung Apa yang sudah kalian buat Untuk Indonesia Kalian saja yang dihukum mati Kalian gak ada guna Di negeri ini Apa Yang sudah kalian lakukan Untuk negeri ini Kalian hanya Pengacau Hama Virus-virus Cahat di negeri ini Kalian yang harus dihukum mati Supaya Indonesia ini Bisa Lebih baik Indonesia itu Susah majunya Karena ada orang-orang Seperti kalian Apa yang sudah kalian Buat untuk Indonesia Sehingga kalian mau Bilang Pak Jokowi Bukan hanya diadil Di hukum Harus dihukum mati Hukum bergantung Memang Sorry teman-teman Saya hanya sedikit Kesal teman-teman Silahkan kalian tulis Di kolom komentar Pendapatan tanggapan kalian Kalian benci-benci saja Kenapa kalian mau Tuduh-tuduh Seperti itu Dan kemudian Kalian mau tuntut Untuk dihukum mati Bukan main Orang-orang seperti ini Tidak tahu bersyukur Tidak tahu berterima kasih Ada ya Orang-orang seperti ini Yang hatinya seperti ini Beheran saya Saya pamit dulu Silahkan berikan opini Dan tanggapan kalian Di kolom komentar Kita pakai kaos Terima kasih Jokowi Supaya mereka Orang-orang seperti ini Makin mampus Dengan sakit hati mereka Makin sakit hati Dengan Dengan Apa yang kita tunjukkan Kita pakai kaos Terima kasih Jokowi Kalian terserah Mau beli ke saya Atau beli ke Siapapun teman-teman Yang penting pakai Hashtag terima kasih Jokowi Supaya mereka Makin sakit hati Lihat kita Rakit Indonesia Pakai kaos Hashtag terima kasih Jokowi Buat kalian semua yang Mau pesan kaos ini Silahkan Lihat di pin komentar Saya sertakan link pembelian Nomor WhatsApp juga ada disana Saya pamit dulu See you on the next video And God bless guys Guys